Sebentar lagi, kerapuhan menggerogoti tubuhku. Dendamku sederhana, Roma. Menghancurkan Garin yang membunuh istriku, Galeah. Merampas takhtaku kembali. Mau kau membantu aku, Roma? Aku hanya seorang musafir. Kenapa begitu besar kepercayaanmu? Kau masih punya Banesar, Hayatun, bahkan segenap rakyatmu. Masih mendambakan kepemimpinanmu. Dari aku, Banesar memang ada. Tapi jiwanya bukan milikku lagi. Raganya aku beri tempat. Tapi nafsu hewaninya tak berhasil ku tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap! Kita ikuti dia. Ayo. Ya, ya. Aku akan berjuang untuk mengembalikan tahtamu. Tapi... Banesar berhak membimbing kerajaan ini menuju kebahagiaan. Ketimbang aku. Kehidupan tak berjalan mundur. Tapi aku telah gagal menyodorkan buah pikiranku kepada Banesar. Daza memerlukan seorang pemimpin yang beriman, berakhlak, dan berilmu. Bukan hanya orang-orang yang menciptakan kesejukan bagi kuil-kuil horon. Tentunya kita tidak ingin kemusyrikan tumbuh kembali di negeri ini. Mahkota Daza cukup pantas menghiasi kemalah Hayatun. Kau menolak rumah. Allah juga yang akan menentukan. Drama ini masih membutuhkan lompatan-lompatan besar, wasit. Kau menampik Hayatun, Roma? Mahasuci Allah yang telah menciptakan wanita secantik dia. Bahkan putri-putri sebenua pun cemburu melihat kesempurnaan kecantikannya. Jangan resahkan dia, wasit. Aku yakin terlalu banyak laki-laki yang ingin menjadi pelindungnya. Ayo, Roma. Selamat menikmati. Selamat menikmati.